Intro Sekarang saatnya kita merasakan hidangan Chef Desi Thank you Chef Desi bisa dijelaskan kepada para dewan juri untuk hidangan kedua Anda Hidangan kedua ini sebetulnya diinspirasikan dari masakan bangka Karena kalau di bangka itu ada kerang yang dimasak hanya dengan rempah-rempah dengan serai dan jahe Tapi untuk menambah keindahannya saya modifikasi dengan menambahkan bunga telang Dan nama dari hidangan ini adalah Blue Ocean Dan kemudian saya juga menambahkan kecombrang form untuk memperkaya dari cita rasanya Silahkan para dewan juri Saya ingin memberi kesan wow kepada juri Kok biru gitu Belum ada Dan rasanya sangat Indonesia Serasa mau berenang ya Silahkan untuk memberikan komentar Surprise karena warnanya biru Tapi bagus tampilannya cantik Sekalian memperkenalkan adanya edible flowers buah telang kembang telang ya Tapi surprise juga bahwa ternyata rasanya pedes spicy Jadi yang dari tadi melek jadi kita ngerasanya wah langsung matanya jadi melek Apa kuahnya ini kreatif kreatif Terima kasih Silahkan juri selanjutnya Kalau buat saya memang pertama surprise Ya Saya tahu judulnya memang Blue Ocean gitu kita expectingnya blue Tapi kita tidak tahu mana yang kamu berbicara Ya Tapi begitu keluar Taste dan flavor bagus Mungkin agak shock di awal Tapi begitu rasa enak komposisi warnanya Cuma buat saya kayaknya kecobrangnya kurang nendang lagi dikit ya Foam-foamnya harus agak sedikit lebih strong supaya dia dapat flavornya Mesti diingat kalau misalnya juga soup mungkin kayak sebaiknya memang ada di cangkang Tapi cangkangnya dilepas supaya kita easy makan Karena ini kan soup ya Lebih kayak soup But overall very interesting ini ya Dan buat saya hasil akhirnya ternyata enak gitu Terima kasih Silahkan juri selanjutnya Buat aku sih kreatif banget di platingnya A lot of colors gitu ya Sangat menarik Cuma mungkin personally ya Kalau menurut pendapat aku pas saat dituangkan si biru soupnya ini Agak ragu-ragu awalnya mau coba makan Kayaknya kalau minuman warna biru saya pernah coba Tapi kalau soup belum pernah coba But after I tried sih rasanya sih menarik Ada pedas-pedasnya dikit yang berasa juga gitu Jadi kreatif banget sih berapa saya Terima kasih Hidangan selanjutnya Chef Desi Terima kasih Untuk dis yang kedua surprise Ya memang itu tujuannya ya Karena memang belum pernah ada soup yang berwarna biru Silahkan chairman Thank you Silahkan para dewan juri Chef Desi Tolong dijelaskan kepada para dewan juri untuk hidangan ketiga anda Hidangan ketiga ini saya beri nama Atlantis Ekspektasi saya untuk dis yang ketiga Mereka melihat indah Se-fine dining Tapi begitu dimakan comfort Jadi kayak makanan rumahan Dan ini dipengaruhi oleh gabungan Indonesia Timur dan Sunda Ya saya ada kerang hijau yang digulung dengan terong dan juga zucchini yang saya grill Lalu disini ada corn micro sponge Ya itu sebetulnya represent bakwan jagung tapi kita deconstructed sebetulnya Kemudian dabu-dabunya yang saya beri dengan tiga macam warna tomat dan juga sentuhan kalamansi Dan disini ada campuran dua sambal Sambal rica dan sambal orek yang di deconstructed yang bentuknya seperti pasir Silahkan untuk memberikan komentar Appetizing dari platenya dan platingnya sangat memikat mata Jadi membuat orang pengen cepet-cepet coba sebenarnya apa sih rasanya Dan ini sangat Indonesia banget Kalau menurutku memang taste pedas ini Jadi emang udah tau lah Indonesia pasti selalu ada rasa pedasnya Jadi kalau orang makan ini pun juga pasti akan oh suka dan pengen nambah lagi Karena memang bikin penasaran Tapi emang kombinasinya semuanya cantik dan mengundang untuk orang pengen cepet makan Terima kasih Silahkan juri selanjutnya Terima kasih Bu Desi senang pedas ya? Iya A lot of flavorsnya dari awal sampai akhir menantang gitu ya Saya dari menaruh jadi memang senangnya pedas Buat saya ini it's very interesting plates gitu ya Dari komposisi dari texture Pemakaian sausnya sambalnya Cuma kalau dibilang misalnya kombinasi Sunda dengan apa tadi? Indonesia Timur Indonesia Timur Mungkin harus lebih ditonjolin lagi Maksudnya agak sedikit berbaur gitu ya Sebetulnya Sundanya Chef hanya ada di Saya sentuhan Sunda di sambal koreknya Oh sambal koreknya Sambal korek yang bentuknya seperti pasir Iya Jadi kalau bosnya sambal ini kalau dia deconstructed menjadi kayak brakedel jagung gitu ya kayak seperti itu Mungkin kalau dia jadi dari cornbread akan lebih nice juga gitu ya Akan ada tekstur-tekstur jagungnya disitu Tapi secara overall saya suka tastenya It's a good way of combination Cuma buat saya sih mungkin agak sedikit lebih dibedakan Karena antara korek dengan Sunda Banyak orang yang mungkin gak terlalu familiar ya Kalau ada dua warna yang berbeda mungkin akan lebih menarik gitu jadinya But overall saya bilang sangat kreatif Thank you Thank you Chef Silahkan Wuuuh kayaknya makanan ini benar-benar memanjakan mata ya Jadi waktu ngeliat plating ini Serasa langsung lagi liburan di Indonesia Timur gitu Rasanya sih saya senang sekali Karena saya senang pedas Oh Chef Nick senang pedas gak sih? Senang Saya juga senang pedas Jadi makarannya sangat berasa Cuma kalau buat aku ya Yang kerang yang ini tuh agak sedikit ketutup rasanya Sama si terong dan si tsukiwinya sih buat aku pribadi Tapi kalau yang satu lagi aku senang Thank you Thank you Chef kita ada surprise Kita akan memberikan hidangan dessert buat Chef Nah kamu kan segera hidangkan Wow thank you Thank you Thank you Chef Desi Para dewan juri silahkan memberikan penilaian untuk hidangan Chef Desi Terima kasih 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 Nah dessert ini Diinspirasikan oleh makanan kelapa tak yang juga dari manado Yang kami sajikan seperti back alaska Bubuk tadi yang anda taburkan para juri ketika flamenya diberikan dengan ram adalah sinamon atau kayu manis dan custardnya sendiri bentuknya kami ubah seperti mousse dan di dalam juga ada sponge cake-nya yang untuk hold mousse-nya. Sepertinya agak neko-neko gitu ya kenapa membuat extra dish dan dessert Indonesia itu kelepetan itu sangat enak ya mengapa tidak? Terima kasih Chef Desi untuk surprise-nya dan saya yakin para dewan juri juga happy. Thank you. Thank you Chairman. Dan menurut dewan juri masakan dari Iron Chef Adika Maxi itu lezat dan memiliki elemen nostalgia dalam setiap hidangannya sementara masakan dari Chef Desi itu memiliki tampilan yang cantik menarik dan juga elemen of surprise dalam beberapa hidangan dan seperti biasa di Iron Chef Indonesia satu juri dapat memberikan total maksimal adalah 50 poin dimana 10 poin untuk masakan pertama sedangkan untuk masakan kedua dan ketiga masing-masing adalah 20 poin dan siapakah yang akan menjadi pemenang di dalam pertandingan kerang kali ini apakah Iron Chef Adika Maxi ataukah Chef Desi Trisnawati sebagai challenger? Juri telah menentukan pilihan mereka dan akan langsung disampaikan oleh terima kasih telah menonton! datang pada menenang Terima kasih.